Intro Halo selamat pagi saudara, salam jumpa bersama saya Valentiara dalam program Sapa Kupak Pagi ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik yakni fonis hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Masih adakah keadilan dan kejujuran? Pagi ini di Studio Kompas TV Kupang sudah ada bersama saya Bapak Dr. Karulus Kupung Medan S.A.M.H.U.M. Selaku Pakar Hukum Universitas Nusa Cenana Kupang Selamat pagi Pak Karulus, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Baik kita langsung saja Pak Karulus Bagaimana Bapak melihat penegakan hukum yang selama ini terjadi di Indonesia Pak? Kalau kita coba mencermati dinamika penegakan hukum di Indonesia sejak zaman reformasi hingga saat ini saya melihat bahwa sekalipun semangat reformasi itu mengusung satu tema besar bahwa perlu ada pemperantasan KKN, korupsi-kolupsi, ekolusi, nepotisme dan lain sebagainya tetapi dalam perjalanan praktik-praktik itu masih terus terjadi dan bahkan praktik-praktik itu pun terjadi juga di institusi yang kita pandang sebagai institusi yang memberikan kita rasa keadilan, rasa kedamaian, rasa kebenaran mengupayakan adanya kebenaran dan lain sebagainya tetapi justru mereka juga mempraktikkan hal-hal semangat kami itu memang tidak semua penegak hukum, aparat penegak hukum memiliki kecenderungan ke sana masih banyak polisi, masih banyak jaksa, masih banyak hakim yang juga memiliki integritas yang juga patut kita banggakan dan bisa dijadikan sebagai contoh dalam penegakan hukum di Indonesia ini begini Pak Karulis, saat ini ada penyataan mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu sudah sekarat karena banyak fenomena terjadi seperti juga tadi Pak Karulis jelaskan bahwa ada beberapa oknum-oknum hukum yang seringkali terlibat dalam tindak pidana kalau Pak Karulis sendiri ini melihat bagaimana? ya saya melihat bahwa praktik-praktik semacam itu terjadi bahkan di tingkat peradilan yang paling tinggi maupun juga peradilan-peradilan di level bawah seperti pengadilan negeri dan lain sebagainya ya banyak contoh kasus yang barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa praktik-praktik atau tindak-tindak kriminal yang dilakukan di tubuh peradilan itu ada begitu banyak bahkan ada yang kasus yang terakhir kemarin itu kan adanya perubahan redaksional putusan yang kemudian menyebabkan konsekuensi hukumnya berubah dan itu saat ini sedang ditangani di pengadilan itu salah satu contoh dan kalau di NTT sendiri ada juga banyak kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dalam memperjualbelikan aset-aset yang dijadikan sebagai barang bukti dan lain sebagainya memang tidak seluruhnya seperti itu tetapi kita membayangkan bahwa sekalipun hanya setitik nilai tetapi bisa merusakkan seluruhnya jadi merusak citra lembaga peradilan yang kemudian berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan lalu ada pernyataan yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas bagaimana Bapak melihat pernyataan ini? itu pernyataan-pernyataan klasik dan saya kira tapi sekalipun pernyataan itu sering diucapkan tetapi dalam praktek-praktek juga seperti itu ya ada ya ini kita coba melihatnya dari segi agak sedikit teoritis ya ada pemikiran-pemikiran seperti Karl Marx mereka berpandangan bahwa hukum saat ini termasuk ke peradilan, institusi peradilan saat ini sedang dikapitalisasi dalam arti bahwa hukum itu sudah menjadi semacam hamba untuk hamba bagi kalangan burjois atau kalangan-kalangan yang memiliki kekuatan-kekuasaan kekuatan-kekuasaan ini ada dua macam orang yang memiliki kekuatan-kekuasaan di bidang ekonomi dia bisa juga mengendalikan hukum termasuk bisa mengendalikan peradilan yang kemudian berdampak pada menguntungkan dirinya lalu yang berikut ada kekuatan-kekuasaan lain di bidang birokrasi, politik yang juga bisa memanfaatkan kekuatannya itu untuk mengendalikan sebuah proses hukum begitu, jadi yang namanya hukum atau peradilan itu bukan terjadi di dunia hampah di ruang apa, tetapi berlangsung di ruang sosial yang tentunya memiliki interaksi dengan berbagai aspek sosial yang lain memang hal semacam itu tidak diinginkan dalam sebuah proses hukum tetapi sadar atau tidak sadar, hal semacam itu tetap saja ada baik saudara, apakah fonis majelis hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah sesuai dengan asas radilan dan kejujuran? kita akan bahas lebih lanjut bersama Bapak Dr. Karolus Kopung Medan usai jedah berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih